Berdasarkan hasil pemetaan terakhir, kawasan industri di wilayah Kabupaten Serang dinilai sebagai daerah penyumbang tertinggi angka kasus pasien COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Hukmayadi, mengatakan, meski secara umum sebagian besar perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, namun pengawasan terhadap karyawan ketika berada di luar kawasan industri belum sempurna. Jumlah total penduduk yang telah melakukan swap tercatat mencapai lebih dari 5.000 orang. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari yang distandarkan oleh WHO, yakni sekitar 1% dari jumlah total penduduk. Memang saat ini dengan semakin gincarnya Kabupaten Serang dan Dinas Kesehatan, melalui Pusias Kemas, serta Kabupaten Ketawain di wilayah Kabupaten, melakukan pemetaan swap PCR, yang ini berefek terhadap makin cepatnya angka konfirmasi positif yang kami proyek. Tapi itu sebenarnya secara epidemiolog, kami lebih cepat bisa memetakkan darah-darah mana yang berpapal oleh COVID-19. Ya, kalau industri, kami sudah melayangkan surat, disini untuk kesanakan protokol kesehatan secara ketat, di tempat kerja atau karyawan atau buruk. Tapi masalahnya ternyata pengawasan di luar kawasan industri itu sendiri. Mereka memperoleh kesulitan. Apakah para karyawan atau buruk itu juga patuh terhadap protokol kesehatan yang terbetul diterapkan di industri? Ada 5 ribu lebih ya. Tetapi itu masih cukup jauh dari standar real yang menginginkan 1% dari jumlah produk. Jadi kurang lebih sekitar, kita baru memperoleh sekitar 33-35% dari jumlah produk yang harus dilakukan di luar kesehatan. Ternyata memang di beberapa industri di wilayah Jilangkongan, itu untuk karyawannya, itu ada kewajiban untuk melakukan medikal check-up, melakukan swab PCR. Dengan gencarnya pemeriksaan swab, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan, tren penyebaran diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Karena hasil swab saat ini dapat dilakukan secara cepat. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Serang memberitakan.